Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Kematian adalah suatu keniscayaan bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Tidak ada satupun yang bisa menghindarinya. Namun, meskipun kematian adalah hal yang pasti, tak ada satu orang pun yang tahu kapan dan di mana dia akan menemui kematiannya. Karena, sesungguhnya kematian adalah sebuah rahasia dari Sang Maha Kuasa. Ia bisa datang kapanpun dan dimanapun. Seperti itulah yang dialami para pemain sinetron tukang ojek pengkolan berikut ini. Mereka menemui kematiannya saat tengah berada di puncak karirnya. Siapa saja para pemain peran sinetron tukang ojek pengkolan yang telah meninggal dunia. Berikut ini daftarnya yang telah tim Putra Silampari rangkum untuk sahabat semuanya. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, pemain sinetron tukang ojek pengkolan atau T.O.P. yang telah meninggal dunia adalah Haji Suparman alias Haji Murad. Bagi Sobat Putra Silampari, penonton setia sinetron tukang ojek pengkolan, pastinya sudah tak asing lagi dengan sosok satu ini. Ia, dirinya adalah Haji Suparman alias Haji Murad. Baru-baru ini, kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Suparman, pemeran Haji Murad dalam sinetron tukang ojek pengkolan telah meninggal dunia pada minggu 29 Januari 2023 kemarin. Dirinya mengembuskan napas terakhirnya sekitar jam 11 siang di kediamannya yang ada di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam usianya yang ke-77 tahun, akibat penyakit jantung yang telah lama dideritanya. Sontak saja, kabar duka atas berpulangnya Suparman atau Haji Murad. Tak ayal membuat para pemain maupun penonton sinetron tukang ojek pengkolan merasa sedih dan kehilangan. Lantaran, sosok Suparman semasa hidupnya dikenal sebagai aktor yang selalu menunjukkan profesionalitasnya di lokasi syuting, meskipun usianya tak lagi muda. Bukan hanya itu, walaupun Suparman seorang selebritis, tapi hidupnya serba sederhana. Meskipun bayarannya terbilang lumayan besar di sinetron tukang ojek pengkolan, tapi aktor ini masih senang menggunakan moda transportasi umum. Hal tersebut terungkap dalam video yang diunggah John Jawir, rekan satu kerjanya di sinetron tukang ojek pengkolan di channel Youtube pada 2019 yang lampau. Jadi syuting itu di daerah Lebak Bulus, rumah Haji Murad di Tanah Abang. Lokasinya 20 km-an, Pak Haji ke lokasi syuting naik apa Pak Haji? Tanya John Jawir pemeran Jono ini, naik busway. Jawab Haji Murad. Terus di busway banyak yang kenal, Pak Haji? Ada juga. Malu nggak sih artis naik busway? Kagak dah. Apa yang dimaluin sih? Yang malu hakim. Kenapa? Selanjutnya pemeran sinetron tukang ojek pengkolan yang telah meninggal dunia kedua adalah Imas Tamborin. Apakah sobat penikmat sinetron T.O.P. masih ingat dengan sosok artis satu ini? Iya, dirinya adalah Imas Tamborin. Wanita kelahiran tanggal 4 Maret tahun 1978 ini, di sinetron tukang ojek pengkolan, dirinya berperan sebagai Empok Mumun, sosok penjual nasi uduk dan kopi yang jadi langganan para tukang ojek dan warga Rawa Bebek. Empok Mumun atau Imas Tamborin ini telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni tahun 2022 dalam usia 44 tahun di kampung halamannya. Ia meninggalkan seorang suami dan dua orang anak, menurut informasi yang Mimin dapatkan dari rekannya sesama artis. Sebelum meninggal dunia, Imas Tamborin mengalami penyakit infeksi lambung yang telah cukup lama dideritanya. Imas Tamborin sendiri dikenal publik sebagai si ratu pantun dan pemain sinetron. Sudah banyak sinetron-sinetron populer yang dibintanginya. Sebut saja sinetron Ronaldo Wati tahun 2008. Di sinetron tersebut, dirinya berperan sebagai Siti. Sinetron Bajai Bajuri The Movie tahun 2014 berperan sebagai Leha. Sinetron terakhir yang diperankan oleh Imas Tamborin adalah sinetron cinta yang hilang. Semoga segala amal ibadah almarhumah Imas Tamborin dapat diterima oleh Allah. Selamat jalan si ratu pantun. Kami tak akan pernah melupakan persahabatan dan kebersamaan selama ini. Al-Fatihah, Doa Hussein Priyono Sahabat Imas Tamborin yang sama-sama pernah bermain di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Berikutnya yang ketiga, artis peran sinetron T.O.P. yang telah meninggal dunia adalah Arief Rifan. Adakah Sobat Putra Silampari yang masih ingat dengan sosok aktor satu ini? Di dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan, dirinya berperan sebagai Pak Ustadz Usman, orang tua dari Sarah. Aktor senior kelahiran Padang Sumatera Barat ini meninggal dunia pada tanggal 3 Juli tahun 2018. Ia mengembuskan napas terakhirnya di usia 66 tahun. Kondisi kesehatan Arief Rifan memang sudah menurun sejak setahun terakhir sebelum tutup usia. Ori, anak almarhum menyebutkan, bahwa sang ayah sudah merasakan adanya gangguan kesehatan. Tepatnya gangguan kesehatan itu dirasakan Arief Rifan saat bermain dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan, karena merasa kondisi kesehatannya yang tak memungkinkan. Akhirnya Arief Rifan memutuskan untuk berhenti syuting sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Sempat di lokasi syuting, ayah tuh drop banget, jadi harusnya ayah syuting dalam waktu yang lama, tapi ternyata sudah tidak kuat, makanya ayah berhenti syuting, ungkap Ori. Selain itu, Ori juga mengkonfirmasikan kepada awak media, bahwasannya, sebelum meninggal dunia, orang tuanya tersebut telah lama berjuang melawan penyakit jantung yang dideritanya. Dan pemain sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang meninggal dunia selanjutnya adalah Renita Soekardi. Sinetron T.O.P. adalah sinetron dengan episode terpanjang di Indonesia, mengalahkan rekor sinetron Tukang Bubur Naik Haji, sinetron terpanjang sebelumnya. Di sinetron populer yang tayang di RCTI sejak tahun 2015 ini, Renita Soekardi memerankan sosok Bu Nurmala. Sosok Nurmala di sinetron ini, digambarkan sebagai sosok wanita keturunan Padang yang jago masak dan punya sifat suka berhemat. Nurmala merupakan istri karakter Pak Sofyan, dan ibu dari karakter Bunga. Dalam sinetron ini juga, baik Nurmala ataupun Pak Sofyan, digambarkan sebagai karakter biang gosip di tempat tinggalnya. Renita Soekardi meninggal dunia pada Senin tanggal 10 April tahun 2017. 2017, dirinya menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami gagal jantung dan sesak nafas. Sebelumnya, ibu satu anak kelahiran tanggal 26 Juli tahun 1976 ini sempat dirawat di rumah sakit lantaran kanker payudara Stadium 3B. Renita wafat di usia yang masih terbilang muda. Parasnya yang cantik dengan lesung pipit di pipi, membuatnya tidak terlihat seperti wanita yang berusia hampir kepala empat. Mimin juga turut berbela sungkawa atas berpulangnya Renita Soekardi. Selamat jalan, semoga almarhumah meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Selanjutnya artis yang pernah main di sinetron T.O.P. yang telah meninggal dunia adalah Firman Syah Pitra. Kalau dengan sosok aktor yang satu ini, Mimin sangat yakin. Sobat semuanya pasti tak asing lagi. Iya, dirinya adalah Firman Syah Pitra atau yang lebih dikenal dengan Kang Pipit. Selain bermain di sinetron Preman Pensiun, dirinya juga pernah ikut berperan di sinetron Tukang Ojek Pengkolan pada tahun 2019. Aktor kelahiran tanggal 8 Maret tahun 1961 meninggal dunia pada Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021 karena sakit jantung di usia 59 tahun. Nah itulah deretan artis yang pernah berperan di sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang telah meninggal dunia. Apakah ada lagi artis sinetron T.O.P. yang telah meninggal dunia? Tapi belum Mimin sebutkan? Silahkan tulis tangkapannya di kolom komentar. Salam hangat dari kami Tim Putra Silampari. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!